Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di video kali ini Setelah sekian lama tidak upload video lagi Karena dibenturkan dengan beberapa kesibukan Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berbagi pengetahuan lagi Membagi informasi dengan teman-teman Untuk kali ini saya akan memberikan cara Sekaligus itu memang solusi yang saya temukan ketika saya mengalami kendala yang pertama Penyimpanan penuh Penyimpanan penuh tanpa sebab Sedangkan saya tidak pernah menyimpan file-file besar Seperti tiba-tiba ini penyimpanan kalau tidak salah 64GB Tiba-tiba Sejarah ini tiba-tiba penuh Kenapa penuh gitu kan Saya juga tidak tahu Nah makanya mari kita simak video ini sama-sama Oh iya yang kedua HP ini saya ini Sering muncul iklan yang tidak jelas Tiba-tiba iklannya muncul Jadi bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama mungkin bisa tonton video ini ya Sampai akhir Ya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Supaya menambah semangat untuk membuat atau membagikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman Ya langsung saja Langsung teman Ini khusus Android dulu ya Nanti untuk iOS Nanti saya akan buatkan tutorialnya insya Allah Ya Ya langsung saja Buka Playstore Karena ini saya Android Langsung buka Playstore Ketikan Avas clean up ya disini Avas clean up Seperti itu Nah teman-teman bisa langsung klik Karena saya sudah install sebelumnya Ini minta update-an Jadi saya update-an lebih dahulu Kalau teman-teman mungkin bisa Langsung install Ya pastikan sebelumnya sudah ada space untuk dia ya Dia ukurannya hanya 15 MB saja Jadi kecil ya Disisakan space untuk ini Menghapus yang tidak-tidak penting Ini sangat berguna ya Ini saya coba Dia punya Ratingnya bagus 4,6 Nah Ya Beberapa komen ya Tunggu sampai selesai dulu Dia sedang menginstall Sampai avasnya Setelah saya terinstall ya Kita baca-baca dulu Ini ratingnya ada beberapa Ini keluh-keluhannya Cuma saya selama penggunaan Belum ada keluhan-keluhan Bagus ya Ini nanti fitur-fiturnya Dan Segala macam Ada baterai juga Disini ternyata Oke Sekarang langsung buka saja Karena sudah terinstall ya Avas clean up Ya menunggu Nah ini Kalau muncul begini Lanjutkan dengan iklan saja Artinya Bukan iklan dari api kita Cuma ketika kita menggunakan Aplikasi ini akan iklan Kalau tidak Ingin ada iklan Di aplikasi ini Berarti harus bayar ya Saya pakai yang gratis saja Ya Langsung saja Nah ini Langsung Disini ya Teman-teman bisa langsung Pembersihan cepat Ya Tidak usah Mengklik Gimana ya Kita tunggu sampai Berapa Detik ya Ya 35 second Biasanya cepat Tergantung dari Teman-teman Semuanya Penyimpanannya di dalam Atau Masalahnya di dalam Hapinya ya Kita tunggu Ini hapus iklan ini Bukan Yang kita Ini kan sekarang Hapus iklan ini Nantinya Menghapus iklan Di dalam aplikasi ini Ya Disini juga Langsung otomatis Semuanya nanti Terhapus iklan Dan penyimpanan yang Tidak Berguna Artinya yang kita Tidak inginkan Ada di dalam Nah sudah ada Ulasan Lebih yang cepat Disini ada Cech tersembunyi Artinya kita Browsing-browsing Ternyata ada Cechnya sampai 1,19 Giga Sampai 19 giga Sekali ya Terus ada Cech terlihat Itu 287 MB Wow Besar sekali File sisa Nah File sisa Biasanya Instalasi-instalasi Atau penghapusan Yang tidak Berhasil sepenuhnya Ini apk Apk ini biasanya Aplikasi-aplikasi Yang Kita download Cuma saya ada Aplikasi saya disitu Yang saya buat sendiri Jadi saya tidak Ini Pilih sesuai Teman-teman Ya punya masalah Nah disini ada Cech iklan Nah ini Ini yang paling Mengganggu sekali Ketika ada iklan Sering muncul Ini cech iklan Ini harus dicentang Harus ya Ini ada gambar mini Gambar mini Biasanya gambar yang Ukurannya kecil Atau memiliki Resolusi kecil ya Contohnya 100x100 Karena disini saya Buat aplikasi Jadi Memang ada gambar Kecil disini Terus ada Folder kosong Nah folder kosong Ini mungkin Teman-teman Tidak sengaja Membuat folder baru Yang isinya kosong Disini ada 45kb Jadi saya hapus saja Terus ada Clipboard Nah ini Clipboard ini adalah Yang Sering kita copy-paste Copy-copy Nah di dalamnya ada Semua data-datanya Nah kita Saya akan hapus Nah ini dari aplikasi Ingat menghapus aplikasi Berarti Menghapus Jadi biarkan saja dulu Karena yang kita Data aplikasi Jangan dihapus Gak apa-apa Yang sangat Krusial ini adalah Yang ini Pegang-seperti Terus tersembunyi Terlihat File sisa PK Segala macamnya Ya langsung saja Selesaikan Pembersihkan Pembersihannya Mulai pembersihan Mendalam Nah ini Lalu teruskan Ya Ya dia akan Memproses Kita tunggu Sampai Prosesnya Selesai Dia membuka Semua aplikasi Jadi biarkan Jangan diotak-atik Sampai Selesai Dia menghitung Sendiri Menghapus Sendiri Ya dia akan Buka semua Aplikasi Aplikasi ini Sangat bagus Tanpa kita Ini ya Kalau Bayangkan Kalau kita Membuka Aplikasinya Manual Satu persatu Masya Allah Ya akan Banyak sekali Yang kita Buka Salah satu Kalau ini Kan Langsung Membuka Sendiri Dan Menganalisa Data Sendiri Kalau yang Tidak penting Dihapus Kalau yang Penting Dia biarkan Ya Seperti itu Ya Ya Membersihkan Sampah Pembersihkan Selesai Nah Artinya Sudah Selesai Ya Oke Nah 1,48 Giga Nah Dikirim Nah ini Silahkan Ini ya Ini saya Beri Dia 10 lah Karena bagus ya Langsung kirim Ya Terima kasih Terima kasih Sajalah Kalau tidak Mengirim juga Tidak apa-apa Silahkan Back saja Ya Tadi Kalau Nggak Salah Disini Saya punya Empat Berapa Sisa Saya itu Hanya Empat Giga Lebih Ruang Kosongnya Ya Kalau Salah Disini Ada Saya Punya Itu Sekarang Sudah Bertambah Jadi 6,6 6,6 Giga Jadi Ruang kosong Saya Sudah Banyak Sekali Yang tadinya Ini 79 Sudah 73% Ya Wow Jadi Sangat Sangat berguna Sangat berguna Sekali Apalagi Yang memang HP nya Dia sering muncul Pemberitahuan Penyimpanan penuh Penyimpanan penuh Jadi Saya sarankan Menggunakan Aplikasi ini Ya Itu saja Mungkin dari saya Bisa Tulis komentar Request Pembuatan Tutorial Yang lain Silahkan tulis di komentar Nanti Insyaallah Kalau ada waktu Saya akan buatkan tutorialnya Itu saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh